Ini plat nomor kamarmu. Kamu bisa menggunakan plat nomor ini untuk masuk ke kamarmu sendiri. Pada saat ini, Iblis Muda Adolf mengeluarkan piring seukuran telapak tangan. Warnanya emas gelap dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu berisi kekuatan formasi pembatas yang misterius. Plat nomor ini setara dengan kunci kamar. Anda dapat meneteskan darah untuk mengenalinya sebagai tuan Anda. Selain Anda, tidak ada orang lain yang dapat menggunakan plat nomor ini. Kecuali Anda mati, plat nomor ini otomatis kehilangan efeknya. Mendengar ini, Vasily dan para Demon Overlord lainnya tanpa sadar melihat ke plat nomor yang diserahkan Adolf. Saat ini, tubuh Vasily sepertinya sudah pulih. Berdasarkan puncak fisik Iblis primordialnya, satu hukuman guntur neraka tidak akan mampu menyebabkan kerusakan fatal padanya. Selain itu, Finn Adolf Muda ini hanya ingin memberi peringatan pada Vasily, bukan membunuhnya. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, dia merangkak dari tempatnya berada. Namun, dia tidak berani bersikap sombong terhadap Adolf dan lebih berhati-hati serta rendah hati. Menarik. Siaping tidak terkecuali, dia dengan cepat memperbaiki plat nomor ini juga. Segera, jiwanya sepertinya membentuk hubungan mental misterius dengan plat nomor ini. Samar-samar, dia sepertinya merasakan lokasi spesifik kamarnya. Di kedalaman lautan kesadarannya, peta pangkalan ini muncul, serta sebaran sebagian besar lokasinya. Baiklah, karena kamu telah menyempurnakan plat nomor ini, aku yakin kamu akan dapat merasakan peta yang muncul di lautan kesadaranmu. Berdasarkan peta pangkalan ini, Anda akan dapat menemukan kamar Anda sendiri. Itu saja untuk panduannya. Jika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Iblis Muda Adolf berkata dengan tenang, benar, ada satu hal lagi yang perlu kukatakan padamu. Anda akan memasuki reruntuhan Dewa Iblis dalam tujuh hari. Saya harap Anda dapat menggunakan waktu ini untuk melakukan persiapan yang cukup. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Begitu Iblis Muda Adolf pergi, Vasily dan sebelas Iblis lainnya menatap Siaping dengan mata galak. Masing-masing dari mereka jahat, seolah ingin menguliti Siaping hidup-hidup. Aldri, dasar pelacur, itu semua gara-gara kamu, brengsek. Kalau bukan karena kamu, bagaimana kita bisa berakhir seperti ini? Kali ini, Iblis Primordial Jaulik tidak ada di sini. Mari kita lihat siapa lagi yang dapat membantu Anda. Demon Overlord penuh dengan niat membunuh, tampak sangat galak. Kebenciannya pada Siaping telah mencapai titik didih. Dia telah menjalani kehidupan yang baik di neraka Icarus, menjalani kehidupan tanpa beban selama bertahun-tahun tanpa mengkhawatirkan makanan atau pakaian. Sekarang, dia ceroboh dan akhirnya ditipu oleh si bajingan Aldri. Dia ditangkap secara paksa untuk menjelajahi reruntuhan Vingot. Hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Bagaimana tidak marah, ia hanya ingin merobek bajingan ini menjadi ribuan keping. Aldri, pergilah ke neraka. Kamu hanya pembuat onar. Tidak apa-apa jika kamu ingin mati, tapi kamu menyeret kami bersamamu. Kamu benar-benar Iblis yang tidak berperasaan. Sekarang Primordial Jaulik tidak ada di sini, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Fasle dan para raja Iblis lainnya mengertakan gigi dan menggosok kedua telapak tangan mereka, seolah-olah mereka berencana untuk mengepum dan menyerang Siaping. Apa yang kalian coba lakukan? Jangan bertindak sembarangan. Ini adalah dasar dari neraka terata hijau. Saya yakin kalian telah mendengar kata-kata kepala pelayan Iblis sebelumnya. Jika kalian membuat masalah di sini, kalian pasti akan dihukum berat. Pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik, Siaping tidak takut. Mendengar ini, tatapan ganas Fasle dan raja Iblis lainnya menjadi lebih terkendali. Mereka merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah mereka juga memikirkan hal ini. Bagaimanapun, kepala pelayan Adolf memang membuat mereka sangat terkejut. Di markas ini, Iblis era kuno tidak akan mampu mendominasi. Mereka mungkin bukan semut, tetapi mustahil bagi mereka untuk mempunyai hak untuk berbicara. Sepertinya kalian tahu siapa bosnya di sini. Benar sekali, aturan markas ini adalah yang paling penting. Jika kalian berani melawan saya di sini, kalian pasti akan dihukum berat. Fasle pasti merasa tidak enak sekarang. Apa yang akan terjadi jika anda tersengat listrik beberapa kali lagi? Pikirkan tentang konsekuensinya. Jangan mengira kalian masih menjadi raja Iblis neraka Icarus yang mendominasi. Di neraka teratai hijau, kalian hanyalah umpan meriam. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan ramah mengingatkan kelompok setan. Bajingan ini. Melihat wajah sombong Siaping, Fasle dan raja Iblis lainnya sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Dia jelas mengandalkan fakta bahwa aturan pangkalan ini tidak terbatas. Itu sebabnya dia berani memprovokasi mereka dengan tidak bermoral. Mereka benar-benar ingin bergegas dan menghajar orang ini dengan baik. Namun, mereka dengan cepat merasakan tatapan misterius di kedalaman kehampaan, serta formasi tirani yang membatasi, serta peringatan dari Demon Adolf Muda. Segera, mereka kehilangan seluruh keberanian mereka. Bagaimanapun, tempat ini bukan lagi wilayah mereka. Mereka bukan lagi Iblis terkuat di neraka Icarus, dan mereka bukan lagi tipe Iblis yang menetapkan aturan. Jika mereka melanggar aturan yang ditetapkan oleh Iblis tingkat tinggi di tempat ini, mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Mungkin bajingan ini mengetahui hal ini dan memprovokasi mereka dengan sengaja. Dia ingin mereka melanggar aturan pangkalan dan dihukum berat berdasarkan aturan di sini. Mereka akan dilempar ke reruntuhan Dewa Iblis untuk mati. Memikirkan hal ini, mereka menggigil dan tidak lagi berani bertindak sembarangan. Aldri, tunggu saja. Kami belum selesai denganmu. Sama seperti kami, kamu adalah Iblis baru di markas ini. Anda juga harus memasuki reruntuhan Dewa Iblis untuk menjelajah. Ada aturan di pangkalan, tapi tidak ada aturan di reruntuhan. Hati-hati, jangan mati begitu masuk. Fasley dan Raja Iblis lainnya memperingatkannya dengan keras. Oh, benarkah? Jika kamu punya nyali, datang dan pukul aku sekarang. Kenapa masih harus menunggu untuk masuk reruntuhan? Bukankah kalian semua hebat sekali? Sekarang saya gatal ingin dipukul. Jika kamu punya nyali, datang dan pukul aku. Siaping berkata dengan nada menghina, nadanya semakin arogan. Keluar dari sini. Fasley dan Raja Iblis lainnya memamerkan gigi mereka. Sial, bajingan ini tahu bahwa mereka tidak bisa menyentuhnya di markas, jadi dia menjadi semakin sombong. Namun, mereka adalah Iblis yang cerdik. Mereka tidak mau berdebat dengan bajingan ini. Mereka akan menunggu penjelajahan reruntuhan Dewa Iblis dalam tujuh hari, dan kemudian mereka akan membunuh bajingan ini. Wuss! Memikirkan hal ini, mereka mengabaikan provokasi Siaping dan dengan cepat terbang ke kamar mereka sesuai dengan peta yang ada di ingatan mereka. Siaping juga ikut bersama mereka. Pada dasarnya, semua Iblis tinggal di tempat yang sama, yaitu dalam wilayah pemukiman yang sama. Oleh karena itu, tidak peduli betapa engganya Fasley dan Iblis lainnya, mereka harus membiarkan bajingan Siaping ini terus mengikuti mereka. Bagaimanapun, itu sedang dalam perjalanan. Mereka hanya bisa menahan amarahnya. 2572. Asrama Setan Tidak lama kemudian, Siaping, Fasley, dan Iblis lainnya tiba di asrama. Di depan area asrama ada sebuah alun-alun yang luas. Tempat ini sepertinya memiliki banyak kursi dan bangku yang terbuat dari batu, seolah-olah merupakan tempat peristirahatan. Banyak Iblis kuat sedang beristirahat di sini, mengobrol, atau bertukar informasi. Tempat itu berisik dan ramai. Desir-desir-desir. Dalam sekejap, Siaping, Fasley, dan dua belas Iblis lainnya memasuki area peristirahatan. Mereka segera ditemukan oleh banyak Iblis kuat di tempat peristirahatan, dan tatapan mereka menyapu. Oh, banyak sekali umpan meriam yang datang hari ini. Itu jarang terjadi. Mereka pasti ditangkap oleh Iblis tingkat tinggi itu. Kasihan sekali kawan kecil ini. Sepertinya mereka bahkan tidak tahu tempat apa ini. Siapa yang tahu berapa lama mereka bisa hidup. Berapa lama, tunggu sampai mereka hidup untuk pertama kalinya. Hal lain hanya membuang-buang waktu. Banyak Iblis kuat berdiskusi satu sama lain, memandang Fasley dan Iblis lainnya dengan sikap mengejek. Mata mereka dipenuhi rasa kasihan, seolah-olah sedang melihat sekelompok orang mati. Hei, setan kecil, kemarilah. Pada saat ini, Iblis batu yang tinggi berbicara dengan suara rendah. Tubuhnya memancarkan aura puncak alam kuno abadi, seolah-olah hanya selangkah lagi dari alam kuno abadi. Selain itu, auranya jelas jauh lebih kuat daripada aura Fasley dan Iblis kuno abadi lainnya. Bahkan Iblis dari alam yang sama, karena perbedaan garis keturunan, pengalaman bertempur, sihir neraka, senjata, dan sebagainya, terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Dan puncak Iblis batu kuno abadi ini jelas merupakan salah satu Iblis kuno abadi yang terkuat. Tubuh batunya sepertinya ditutupi dengan rune neraka yang padat, menyebabkan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tirani neraka. Tubuhnya ditempah hingga tidak bisa dihancurkan, sebanding dengan senjata suci. Ada apa? Fasley dan Demon Overlord lainnya merasakan hati mereka menegang. Mereka merasa Iblis batu ini pasti ingin mengatakan sesuatu yang buruk. Apalagi, apakah kamu mempunyai harta karun? Jangan ragu untuk mengeluarkannya agar saya dapat melihatnya. Jika Anda memiliki cukup harta berharga, saya dapat mengajari Anda beberapa pengalaman saya memasuki reruntuhan Dewa Iblis. Pengalaman-pengalaman ini adalah pelajaran yang dipetik dalam darah. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Beberapa dari Anda harus mempertimbangkannya. Iblis batu itu berbicara dengan suara rendah, matanya menatap dengan rakus ke arah Fasley dan Raja Iblis lainnya. Ini. Bagaimana mungkin Fasley dan para Iblis lainnya tidak tahu bahwa mereka sedang diperas? Jelas sekali, Iblis batu ini berpikir bahwa mereka mungkin memiliki semacam harta karun, jadi dia datang untuk mengancam dan memeras mereka. Jika berhasil, dia mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Tentu saja, jika Iblis batu ini benar-benar memiliki informasi penting, mereka bersedia membayar harganya. Bagaimanapun, informasi tentang reruntuhan Vingot sangatlah berharga. Mereka juga ingin mengetahui beberapa informasi. Ada apa? Kesunyian? Mungkinkah kamu tidak mau? Apakah Anda pendatang baru meremehkan kami, para senior? Apakah Anda tidak akan memberi kami wajah senior? Tahukah Anda konsekuensi menyinggung kami, para senior? Jika aku ingin membunuhmu, itu hanya masalah satu kata saja. Setan batu itu mencibir dan mengancam. Fasli dan para Iblis lainnya mengepalkan tangan mereka. Mereka bisa merasakan tekanan datang dari segala arah, seolah-olah ada gunung yang menimpa mereka. Tak satupun Iblis yang hadir lebih lemah darinya. Paling tidak, mereka semua adalah negara bagian kuno yang abadi. Bahkan ada beberapa dari mereka yang berasal dari negara kuno abadi. Mereka sudah lama berada di neraka Karlot, dan belum pernah melihat begitu banyak Iblis kuno. Seolah-olah Iblis kuno tidak ada gunanya di tempat ini. Tidak heran mereka disebut umpan meriam. Jangan terlalu sombong, setan batu. Tepat pada saat ini, siaping keluar. Apakah menurut Anda bos kami semudah itu terintimidasi oleh beberapa kata-kata Anda? Lelucon macam apa ini? Tahukah kamu pertumpahan darah macam apa yang telah dialami bos kita, Fasli? Dia bahkan telah membunuh ribuan monster kosong. Suatu ketika, seratus ribu monster hampa mengepung neraka Karossus. Bos kami, Fasli, seorang diri berjuang untuk masuk dan keluar dari neraka Karossus. Kamu pikir kamu ini siapa? Dasar setan batu. Teruslah menyombongkan diri. Dikelilingi oleh seratus ribu monster kosong, Anda masih berjuang untuk masuk dan keluar. Kenapa kamu tidak masuk surga? Iblis batu dan iblis lainnya terdiam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat iblis berkulit tebal. Dia berbohong tanpa berpikir. Haha, orang udik yang bodoh. Anda belum melihatnya karena Anda bodoh. Hanya karena Anda tidak bisa melakukannya bukan berarti setan lain tidak bisa. Anda hanya belum melihat betapa kuatnya bos saya, Fasli. Bos, tunjukkan sedikit kemampuanmu dan menakuti mereka. Siaping berkata sembarangan. Menakut-nakuti adikmu. Mendengar ini, Fasli sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia hanya ingin mencekik Siaping. Siaping bahkan tidak memikirkan naskah untuk dibanggakan. Wajahnya merah. Jika dia benar-benar sekuat itu, dia tidak akan takut pada iblis kuno Jialik itu. Dia akan memukulinya sampai setengah mati. Bagaimana dia bisa dipaksa datang ke tempat terkutuk ini? Dia bahkan ingin dia memamerkan kemampuannya. Bukankah ini menempatkan dia di atas panggangan untuk dipanggang? Jika dia memamerkan kemampuannya tetapi tidak bisa menakuti para iblis ini, dia akan kehilangan banyak muka. Tanpa ragu, bajingan ini jelas ingin dia menjadi sasaran semua orang dan menggunakan dia sebagai tameng. Menarik. Kamu sungguh sombong. Anda bahkan membunuh ribuan monster kosong. Bahkan bawahanmu pun sangat sombong. Tidak ada setan di matamu. Datang dan lihat apakah kamu benar-benar mampu. Iblis batu itu tertawa sinis dan mengepalkan tinjunya rat-rat. Dia menatap Fasli. Bersainglah. Siapa yang tidak tahu bahwa pertempuran tidak diperbolehkan di pangkalan. Jika ada pelanggaran, Anda akan dihukum berat. Apakah menurut Anda kami akan tertipu dengan mudah? Jika kamu begitu bodoh, jangan keluar untuk mengelabui setan. Anda membodohi diri sendiri. Siaping berkata dengan nada menghina. Apa? Mendengar ini, iblis batu itu sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Sejujurnya, bahkan manusia tanah liat pun akan marah jika mendengar ini, apalagi iblis yang pemarah. Bagaimana dia bisa tahan terhadap ejekan seperti itu? Apa yang kamu lihat? Aku belum pernah melihat iblis sekuat ini. Siaping berkata dengan nada menghina. Karena peraturan di sini, bosku tidak bisa melakukan apapun padamu di pangkalan. Tapi begitu kamu meninggalkan markas dan memasuki reruntuhan dewa iblis, kamu akan menderita. Jangan biarkan kami melihat Anda di luar markas. Jika tidak, kami akan menghajarmu setiap kali kami melihatmu. Kami akan menghajarmu sampai ayahmu tidak bisa mengenalimu. Bajingan, kamu mendekati kematian. Setan batu itu menjadi gila. Ia tidak tahan dengan ejekan seperti itu dan ingin memukulnya. Tapi saat tinjunya hendak terayun ke udara. Ledakan. Petir hitam turun dari kehampaan dan langsung menyetrum iblis batu itu. Ia jatuh ke tanah seperti sebongkah batu bara, mulutnya berbusa. Itu sangat menyakitkan. Pertempuran tidak diperbolehkan di pangkalan. Ini adalah peringatan. Jika ada waktu berikutnya, kamu akan dilempar ke reruntuhan dewa iblis. Saat ini, suara mekanis terdengar dari kehampaan. 2573 Mendengar suara ini, semua iblis terdiam karena ketakutan, tidak berani bersuara. Semua iblis yang bergabung dengan markas ini kurang lebih memberontak. Bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudahnya mematuhi aturan omong kosong ini. Namun setelah disetrum beberapa kali, mereka semua menerimanya dan tidak berani lagi membangkang. Terutama iblis batu itu. Setelah disetrum satu kali, ia tidak lagi berani sombong. Ia hanya bisa menatap Siaping dengan kebencian, seolah ingin mencabik-cabik Siaping. Apa yang kamu lihat? Setan batu, jika kamu punya nyali, datang dan pukul aku. Jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu kalah. Siaping berkata dengan nada menghina. Dia tidak takut. Kamu. Mendengar ini, iblis batu itu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ia belum pernah melihat iblis yang tidak tahu malu seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya. Bahkan antek-anteknya pun tidak tahu malu seperti orang ini. Memanfaatkan fakta bahwa mereka tidak bisa bertarung di markas, dia memprovokasi mereka kemana-mana. Tapi setelah tersengat listrik sekali, ia tahu betapa kuatnya peraturan di sini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi dengan mudah. Menghadapi provokasi seperti itu, mereka menahannya. Nak, dan kamu, iblis racun, jangan biarkan aku mencari peluang di luar. Kalau tidak, aku pasti akan membunuh kalian semua. Setan batu itu berjuang untuk bangkit dari tanah. Ia menatap Siaping, Fasley, dan iblis lainnya dengan ganas. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Ini. Fasley dan iblis lainnya juga sangat marah. Mereka memelototi Siaping, berharap bisa mencabik-cabik Siaping. Mereka bisa saja menghindari bencana ini tanpa cedera, dan tidak akan terjadi konflik apapun. Sekarang, dengan bajingan ini menimbulkan masalah, kedua belah pihak telah menjadi musuh bebuyutan. Mereka mendapatkan banyak musuh di tempat ini tanpa alasan. Ketika mereka memasuki reruntuhan dewa iblis, mereka tidak hanya harus waspada terhadap segala macam bahaya yang tidak dapat diprediksi, tetapi mereka juga harus waspada terhadap bangsanya sendiri. Ini meminta pemukulan. Suara mendesing. Namun saat ini, sosok Siaping melintas dan menghilang. Dia tidak memberi Fasley dan iblis lainnya kesempatan untuk melakukan apapun, yang membuat mereka semakin merasa sedih. Tujuh hari kemudian. Dalam sekejap mata, Siaping telah tinggal di pangkalan ini selama tujuh hari penuh. Dia berkeliaran di tempat ini dan dianggap memiliki pemahaman menyeluruh tentang pangkalan ini. Sebagian besar iblis yang datang ke markas ini telah ditipu atau ditangkap. Pada dasarnya, mereka semua berasal dari alam tengah milik neraka teratai biru. Lagipula, neraka teratai biru memiliki tiga juta pesawat neraka berukuran sedang yang melekat padanya. Bahkan jika satu pesawat neraka berukuran sedang dihancurkan, setidaknya akan ada tiga juta iblis primordial. Terlebih lagi, iblis-iblis ini juga sangat kuat. Mereka semua adalah tipe iblis khusus. Misalnya saja rock demons, rubber demons, diamond demons, ice demons, swamp demons, lava demons, rebound demons, blade demons, dan lain sebagainya. Semuanya memiliki kemampuan khusus dan kekuatan tempur yang luar biasa. Tentu saja, selain iblis dari pesawat tambahan, ada juga beberapa iblis kuat dari neraka teratai biru. Mereka murni ingin menerobos batas kemampuan mereka dan memasuki reruntuhan Vingot untuk mencari harta karun. Bagaimanapun, mereka juga ingin menjadi lebih kuat dan menembus batas garis keturunan mereka. Kadang-kadang, beberapa iblis yang telah mencapai alam tak terkalahkan akan muncul di peninggalan dewa iblis. Situasi seperti ini pada dasarnya berarti mereka telah memperoleh beberapa informasi penting, sehingga mereka muncul. Di neraka teratai hijau, yang merupakan dunia neraka tingkat tinggi, hanya iblis yang telah mencapai alam tak terkalahkan yang bisa disebut sebagai penguasa. Tidak, mereka tidak seharusnya menjadi tuan, tapi raja. Mereka membangun kerajaan di neraka teratai biru, dan semua iblis tinggal di kerajaan ini. Iblis purba adalah bangsawan kerajaan ini, dan status mereka berada di urutan kedua setelah raja. Mereka juga mengadopsi sistem terpusat dan menghapuskan sistem feodal sama sekali. Hanya raja yang dapat menduduki seluruh wilayah kerajaan, dan statusnya tertinggi, dan ia memerintah segalanya. Dasar reruntuhan adalah tempat di mana banyak kerajaan iblis di neraka teratai biru bekerja sama untuk membangunnya. Bisa dikatakan mereka telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Batu sumber neraka. Siaping menyentuh dagunya. Tentu saja, selama periode waktu ini, dia telah mengetahui bahwa mata uang dasar neraka teratai biru sebenarnya adalah batu sumber neraka. Yang disebut batu sumber neraka adalah biji khusus yang hanya bisa diproduksi oleh pesawat neraka tingkat tinggi. Biji-biji ini mengandung energi asal neraka yang kaya, yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iblis. Setiap iblis abis menginginkan batu asal neraka dalam jumlah besar. Hanya dengan melakukan hal ini mereka dapat mempercepat pertumbuhannya. Hel-Origin Energy bahkan bisa sedikit memperkuat garis keturunan mereka. Oleh karena itu, batu sumber neraka dapat dikatakan sebagai mata uang keras neraka teratai biru. Siaping juga mengambil kesempatan untuk mengambil beberapa harta dan menukarnya dengan setan di sekitarnya. Dia mendapat lima atau enam batu sumber neraka. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa batu sumber neraka memang merupakan harta karun. Tidak hanya sangat bermanfaat bagi iblis, tetapi juga sangat bermanfaat bagi pertumbuhan garis keturunan gagak emas neraka. Hanya lima atau enam batu sumber neraka yang memungkinkannya membangkitkan puluhan juta sel gagak emas neraka. Tentu saja, ini tidak seberapa dibandingkan dengan ratusan miliar sel gagak emas neraka di tubuhnya, tapi itu juga merupakan jalan pintas untuk memperkuat garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya. Jika dia bisa mendapatkan batu sumber neraka dalam jumlah besar, garis keturunan gagak emas neraka miliknya kemungkinan besar akan semakin meningkat. Sepertinya aku harus mencari peluang untuk mendapatkan batu sumber neraka dalam jumlah besar. Siaping menyipitkan matanya. Batu sumber neraka tidak hanya dapat membangkitkan garis keturunan gagak emas neraka, tetapi juga merupakan mata uang neraka teratai biru. Selama dia memiliki cukup batu sumber neraka, dia bisa menukarnya dengan semua jenis harta neraka, bahkan harta neraka. Bahkan, mereka telah mendirikan pusat perdagangan di pangkalan tersebut. Jika iblis menemukan harta karun khusus di reruntuhan dewa iblis, mereka dapat mengeluarkannya dan menukarnya dengan batu sumber neraka dalam jumlah besar di pusat perdagangan. Dengan begitu, iblis tingkat tinggi dari neraka teratai biru dapat mengumpulkan sejumlah besar item dari reruntuhan dewa iblis. Mereka tidak perlu menggunakan cara paksa untuk merebutnya. Bip-bip gelombang. Saat ini, sebuah pesan datang dari token Siaping. Hal itu langsung muncul di benaknya, Datanglah ke alun-alun pangkalan. Kita akan memasuki reruntuhan dewa iblis dalam enam jam. Jika kamu berani terlambat atau tidak datang, kamu akan dibunuh. Pesan ini bersifat mematikan dan mempunyai peringatan yang kuat. Karena beberapa iblis takut memasuki reruntuhan dewa iblis, mereka akan mencari banyak alasan untuk tidak masuk. Pangkalan harus mencegah hal seperti itu terjadi. Apakah ini dimulai? Aku ingin tahu apa yang ada di reruntuhan dewa iblis. Siaping sangat penasaran. Sejujurnya, dia telah menunggu hari ini selama tujuh hari. Dia sudah lama ingin memasuki reruntuhan dewa iblis untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi ini pertama kalinya aku memasuki reruntuhan dewa iblis, jadi aku tidak bisa mengambil terlalu banyak risiko. Saya akan membiarkan avatar saya masuk untuk melihat apa yang terjadi. Siaping memikirkannya dan merasa lebih baik membiarkan avatar gayanya memasuki reruntuhan dewa iblis. Tentu saja, untuk mencegah harta karun, topeng tak berbentuk, hilang di dalam, avatar gaya bisa masuk sendiri. Avatar tersebut mengembangkan kemampuan transformasi, yang cukup untuk menipu sebagian besar iblis. Bahkan jika tubuh aslinya ditemukan, itu tidak masalah. Paling-paling, dia bisa melarikan diri. 2.574 Enam jam kemudian, di Alun-Alun Pangkalan Saat ini, setidaknya ada seribu setan berkumpul di Alun-Alun. Setidaknya mereka adalah iblis dari alam kuno tengah, dan kebanyakan dari mereka adalah iblis dari alam kuno. Ada juga beberapa iblis alam primordial. Setan yang memasuki peninggalan dewa setan bukan hanya pemula seperti Siaping. Ada juga banyak veteran. Bagaimanapun juga, mereka juga perlu masuk untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan pahala. Dan golem batu dari tujuh hari yang lalu ada di antara mereka. Ia menatap Siaping, Vasili, dan iblis lainnya dengan niat membunuh. Jelas sekali, ia belum melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya dan masih menyimpan dendam. Vasili dan iblis lainnya sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu murni Siaping, mulut iblis bajingan itu. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi. Mereka sangat membenci Siaping dan hanya ingin membunuhnya. Eh, itu aneh. Perasaan apa ini? Pada saat ini, Siaping berkedip dan mengabaikan golem batu, Vasili, dan iblis lainnya. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam kembarannya Gaia. Sejujurnya, setelah membudidayakan Doppelganger Gaia baru dan melahirkan kekuatan supernatural kesialan, dia berinisiatif untuk menyingkirkan Doppelganger Gaia tersebut untuk menghindari masalah. Tapi sekarang setelah dia memanggil Doppelganger Gaia dan menggunakannya di dunia luar, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia bisa merasakan bahwa, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, puluhan ribu tahun cahaya di sekelilingnya sepertinya diselimuti aura kesialan yang tak bisa dijelaskan. Ada tanda-tanda awan gelap mengjulang di atasnya. Tentu saja, iblis lain, bahkan iblis alam tak terkalahkan, tidak dapat merasakan aura kesialan ini selain dirinya sendiri. Ini adalah kekuatan yang termasuk dalam tingkat takdir dan tidak dapat diduga. Samar-samar, sepertinya ada banyak kemalangan yang tidak biasa menyerangnya dari kedalaman kehampaan. Ini akan merepotkan. Siaping menyentuh dagunya, dia samar-samar merasa bahwa membiarkan Doppelganger Gaia menjelajahi peninggalan dewa iblis adalah pilihan yang salah. Doppelganger ini memiliki kekuatan sial. Itu seperti dewa kemalangan, dan itu adalah jenis yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Di tempat yang sangat berbahaya seperti peninggalan dewa iblis, jika nasib buruk ditambahkan, bukankah itu berarti kematian? Tapi sekarang dia sudah berada di alun-alun, sudah terlambat untuk berganti ke Doppelganger lain. Di bawah pengawasan begitu banyak setan, dia tidak bisa melakukan ini. Hem, ini berbahaya. Siaping berkedip. Tiba-tiba, dia merasa sepertinya ada beberapa setan di alun-alun dengan sedikit kebencian, niat membunuh, atau niat buruk terhadapnya. Selama masih ada kebencian, aura kemalangan yang sangat besar di kedalaman kehampaan akan melonjak. Seolah-olah kekuatan takdir sedang ditarik ke dalam, dan itu akan dengan liar menjerat benang karma. Ini. Sedetik kemudian, siaping melihat golem batu, fasli, dan iblis lainnya, tubuhku sepertinya dikelilingi oleh sedikit aura kesialan. Seolah-olah semakin jahat mereka terhadapnya, semakin banyak aura kemalangan yang muncul. Samar-samar, setan-setan ini sepertinya memancarkan gelombang kikematian. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, iblis-iblis ini tampak seperti akan menghadapi bencana dan sangat tidak beruntung. Iblis-iblis ini tidak akan mendapat nasib buruk karena aku, kan? Saya berharap mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah memasuki reruntuhan Vingot, pikir siaping dengan hati nurani yang bersalah. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, iblis primordial yang kejam terbang dari jauh. Tubuhnya tinggi dan berwarna hitam, dan memancarkan aura tirani dari hukum dunia, sedemikian rupa sehingga iblis di sekitarnya hampir tidak bisa bernapas. Akulah iblis semak duri, Busarom. Akulah pemimpinmu kali ini, dan aku bertanggung jawab membawamu ke reruntuhan Vingot. Iblis semak duri, Busarom, berbicara dengan suara mendengung, reruntuhan Vingot ini hanya akan dibuka sebulan sekali, dan hanya akan dibuka selama 2 jam setiap kali. Oleh karena itu, Anda harus memanfaatkan kesempatan dan waktu. Setelah Anda memasuki reruntuhan Vingot, Anda hanya bisa tinggal di dalam selama sebulan penuh. Anda hanya bisa keluar setelah pembukaan reruntuhan Vingot berikutnya. Apa? Banyak setan yang baru tiba dan tanda pagar 39, ekspresi berubah drastis. Mereka sebenarnya harus tinggal di reruntuhan Vingot selama sebulan penuh. Reruntuhan Vingot pada awalnya sangat berbahaya. Jika mereka tinggal di dalam selama sebulan, bukankah mereka akan celaka? Tentu saja, jangan mencoba menjadi pintar dan berpikir bahwa kedalaman reruntuhan Vingot itu berbahaya. Anda dapat pergi dengan selamat dengan tetap berada di pintu masuk selama sebulan. Iblis semak duri, Busarom, tersenyum muram, ini memang pendekatan yang cerdas, tapi hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Semakin banyak iblis yang Anda kumpulkan, semakin banyak roh jahat dan monster yang Anda tarik, dan semakin cepat Anda mati. Di masa lalu, beberapa setan mengira mereka pintar dan tetap berada di pintu masuk. Pada akhirnya, mereka menarik ribuan monster dan melahapnya. Tak satupun dari iblis itu kembali hidup. Bahkan iblis purba tidak bisa berbuat apa-apa. Ini. Banyak setan yang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa tinggal bersama akan sangat berbahaya. Semakin banyak iblis, semakin banyak aura yang mereka pancarkan akan menarik perhatian lebih banyak monster. Oleh karena itu, bertindak sendiri adalah pilihan terbaik. Masalahnya adalah jika mereka bertindak sendiri, mereka akan mati jika bertemu monster yang tidak bisa mereka lawan. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menjelajahi reruntuhan Vingot adalah dengan membentuk tim kecil, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit orang. Mereka hampir tidak bisa menahan bahaya dan tidak akan menarik perhatian monster yang terlalu kuat. Baiklah, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Sudah waktunya reruntuhan dibuka. Ayo masuk. Iblis semak duri, busarom, melambaikan tangannya. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, susunan teleportasi di alun-alun segera menyala. Tiba-tiba, bintang-bintang bergerak, dan ruang angkasa berubah. Dalam sekejap, iblis di alun-alun dipindahkan ke ruang lain. Di depan mereka ada dataran tandus yang terbentang sejauh mata memandang. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan di mana-mana dipenuhi keheningan yang mematikan. Di kedalaman kehampaan, terdapat juga retakan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat jantung orang berdebar-debar. Dan di depan mereka, ada sebuah pintu hitam besar. Itu kuno, dan diukir dengan pola vingats. Itu memancarkan kekuatan mengerikan yang membuat hati orang berdebar-debar. Dong. Saat ini, pintu hitam tiba-tiba terbuka. Dengan sekali klik, kedua pintu itu dengan cepat terbuka, memperlihatkan pusaran gelap tanpa dasar. Setelah itu, serangkaian suara yang tergesa-gesa, dilanda kepanikan, dan dilanda kepanikan terdengar. Cepat, pintunya terbuka. Ayo lari, monster itu mengejar. Hebat, kita akhirnya bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Cepat lari. Kami selamat. Kami akhirnya selamat. Dalam sekejap mata, pintu hitam baru saja terbuka, dan sesosok tubuh terbang keluar dari sana. Mereka jatuh ke tanah dengan cara yang sangat menyedihkan. Mereka tampak sangat menyedihkan. Tubuh mereka sedikit banyak sepertinya kehilangan bagian-bagian penting, seperti lengan, kaki, dan lain sebagainya. Mereka berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan. Namun iblis-iblis ini masih memancarkan aura yang kuat. Jelas sekali, mereka bukanlah iblis yang lemah. Setidaknya mereka adalah Immemorial Ancient, dan bahkan ada beberapa Immemorial Ancient. Namun saat ini, mereka tampak seperti anjing liar, begitu ketakutan hingga tidak punya nyali. 2575 Ini Ketika Fasley dan iblis pemula lainnya melihat pemandangan ini, pupil mereka mengecil karena ngeri. Mereka bisa melihat betapa menakutkannya iblis yang keluar dari portal itu. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari mereka, dan bahkan ada setan-setan kuno di antara mereka. Namun meski begitu, iblis yang keluar dari portal berada dalam kondisi seperti setengah lumpuh. Jika mereka hanya setengah lumpuh, itu akan baik-baik saja. Namun nyatanya, sebagian besar iblis yang masuk tidak pernah kembali. Melihat pemandangan seperti itu, bahkan iblis senior pun sedikit gemetar. Meskipun mereka memiliki lebih banyak pengalaman, mereka mungkin tidak mampu menahan bahaya yang ada di mana-mana di reruntuhan. Busarom, kali ini kamu yang memimpin tim. Pada saat ini, iblis zaman dahulu melihat iblis semak duri dan bertanya. Sepertinya mereka saling kenal. Itu benar. Lagi pula, aku juga mempunyai kewajiban untuk menjelajahi reruntuhan dewa iblis. Setan semak duri, Busarom, berkata dengan suara yang dalam. Hati-hati, reruntuhan dewa iblis sepertinya tidak damai sekarang. Baru saja, kami bertemu dengan binatang iblis dan hampir terbunuh. Kami tidak bisa kembali. Iblis kuno itu memperingatkan. Binatang iblis. Siaping menyipitkan matanya. Dia tidak menyianyiakan minggu ini. Secara alami, dia mengetahui beberapa hal tentang reruntuhan dewa iblis. Di antara mereka, binatang iblis adalah monster unik yang ada di reruntuhan dewa iblis. Dikatakan bahwa yang disebut binatang iblis adalah monster menakutkan yang terbentuk setelah dewa iblis jatuh. Darah, daging, dan bagian lain mereka berserakan, melahap energi dunia bawah, kebencian yang sangat besar, dan kekuatan asal. Binatang iblis ini tidak hanya memiliki fisik yang kuat, tetapi mereka juga memiliki kekuatan korosif yang kuat. dari garis keturunan dewa iblis. Dan ketika dewa iblis masih hidup, kekuatan korosif ini secara alami merupakan hal yang baik. Mereka bisa menjadi tanggungan dewa iblis. Namun setelah jatuh, kekuatan korosif ini berakibat fatal. Itu akan membuat banyak setan tumbang. Begitu binatang iblis itu merobek lukanya, garis keturunan mereka akan terkorosi. Kemudian, iblis-iblis itu akan benar-benar jatuh dan dengan cepat berubah menjadi binatang iblis yang tidak punya pikiran, menjadi bagian dari binatang iblis. Bahkan di reruntuhan dewa iblis, sejumlah besar binatang iblis telah diubah dari iblis yang masuk. Hal ini juga membuat banyak iblis gemetar ketakutan. Oke, aku mengerti. Setelah mendengar ini, busarong iblis brambel mengangguk dengan serius. Dia secara alami mengetahui keseriusan masalah ini. Hal yang paling menakutkan tentang makhluk jahat bukanlah kekuatannya, tapi kekuatan korosifnya. Bahkan iblis di alam tak terkalahkan pun tidak bisa menahannya, sama seperti virus di Resident Evil. Itu bagus. Semoga perjalananmu menyenangkan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, iblis yang keluar dari portal tidak tinggal di tempat yang sama. Mereka segera kembali ke markas. Mereka juga perlu pulih dari cedera dan memulihkan diri. Merupakan hal yang luar biasa bagi mereka untuk dapat melarikan diri hidup-hidup. Bagaimana mungkin mereka masih ingin berbicara dengan setan lain? Masuk. Busarong melambaikan tangannya. Wuss. Dalam sekejap mata, iblis lainnya mengikuti busarong dan memasuki portal besar. Siaping tentu saja tidak ragu-ragu. Detik berikutnya, dia merasa seolah-olah telah melewati lorong kosong dan tiba di ruang lain. Hah. Perasaan ilahi siaping menyebar. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sepertinya berada di sebuah kuil besar, dan portal ini terletak di bagian terdalam kuil. Sedangkan di luar kuil, sepertinya itu adalah kota kuno. Bangunan-bangunan terletak di mana-mana, dan banyak jalan bersilangan. Namun nampaknya lama-kelamaan bangunan di tempat ini sudah lapuk dan berlubang di mana-mana. Selain itu, luas seluruh kota kuno juga sangat luas, setidaknya 10.000 tahun cahaya, dan ujungnya tidak dapat dilihat secara sekilas. Ingat, reruntuhan Dewa Iblis ini dibangun oleh kota-kota kuno satu demi satu. Kalau kotanya ada berapa, kami masih belum tahu. Yang kami temukan saja, ada 108. Busarom berkata dengan suara yang dalam. Di kota neraka kuno seperti itu, mungkin ada berbagai macam harta karun yang tersisa di era Dewa Iblis, tetapi di kota seperti itu, juga akan ada makhluk jahat yang berkeliaran, dan mungkin ada makhluk jahat yang mengamuk. Anda harus sangat berhati-hati. Jika tidak, jika Anda ditemukan oleh makhluk jahat atau makhluk jahat, Anda akan mati. Yang disebut makhluk jahat adalah monster unik yang ada di reruntuhan Dewa Iblis. Mereka adalah sipir penjara neraka atau hantu neter. Setelah mereka mati, tubuh mereka tidak akan hancur, dan kemudian mereka akan melahap kebencian, kemarahan, dan energi negatif lainnya selama bertahun-tahun. Akhirnya, mereka akan menjadi monster yang abadi dan tidak rasional. Satu-satunya pemikiran makhluk jahat ini adalah membunuh, membunuh semua makhluk hidup. Terlebih lagi, makhluk jahat bahkan lebih menakutkan daripada makhluk jahat, karena makhluk jahat dan tanda pagar 39 tubuh tidak terlihat dan tidak berwarna. Mereka dapat melewati berbagai bangunan sesuka hati, dan mereka berspesialisasi dalam melahap jiwa. Bahkan dengan tubuh neter gos mereka, mereka sulit dibunuh. Setelah memasuki reruntuhan Dewa Iblis, Iblis lebih memilih bertemu makhluk jahat daripada makhluk jahat. Makhluk jahat, makhluk jahat. Siaping mengelus dagunya, matanya menunjukkan secercah cahaya. Sejujurnya, tubuhnya gelisah. Gaya spes di dalam dirinya sepertinya sangat tertarik dengan kebencian, kebencian, aura Iblis, aura kutukan, dan energi negatif lainnya yang terpancar dari reruntuhan Dewa Iblis. Seolah-olah tempat ini adalah tanah harta karun budidayanya. Jika dia bisa melahap energi negatif ini, dia mungkin bisa mempercepat pertumbuhan gaya spes miliknya. Tentu saja, dia masih dengan paksa menekan dorongan hatinya. Tugas utamamu adalah bertahan hidup di tempat ini. Sambil memastikan kelangsungan hidup Anda, lakukan yang terbaik untuk menjelajahi peta kota kuno atau mendapatkan harta karun. Busarom berkata, Tentu saja, jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu dapat tinggal di sini selama sebulan dan merasakan kengerian reruntuhan Dewa Iblis untuk sementara waktu. Dong! Pada saat ini, gerbang spasial di belakang Iblis tertutup sepenuhnya, sepertinya berubah menjadi dinding. Sebelum dibuka, tidak ada yang tahu bahwa tembok ini sebenarnya adalah lorong spasial yang terhubung dengan dunia luar. Mereka tahu bahwa mereka hanya bisa tinggal di tempat ini selama sebulan. Setelah sebulan, mereka bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Baiklah, itu saja, jaga dirimu baik-baik. Kata Busarom Iblis berambel dengan lemah. Setelah mengatakan itu, sosoknya melintas dan meninggalkan tempat ini. Wuss! Setan primordial lainnya juga terbang ke segala arah. Tidak diketahui berapa kali mereka datang ke tempat ini, tapi mereka sudah familiar dengannya. Tentu saja, mereka punya tempat sendiri yang ingin mereka kunjungi. Tidak butuh waktu lama bagi semua Iblis purba untuk pergi. 2577 Setelah Iblis primordial pergi, Iblis berpengalaman lainnya juga segera meninggal di sini. Mereka juga tahu bahwa jika sejumlah besar Iblis berkumpul, hal itu akan dengan mudah menarik serangan dari Iblis dan roh jahat lainnya. Monster-monster ini sangat haus akan makhluk hidup, dan mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik mereka dan melahap daging dan darah mereka. Namun, 10 atau lebih Iblis primordial yang diprovokasi oleh Xiaoping sebelumnya berhenti. Mereka tampak garang dan segera mengepung Xiaoping dan yang lainnya. Mereka menggosok telapak tangan dan penuh niat membunuh. Brat, kalian tadi cukup arogan. Anda sebenarnya berani memprovokasi kami dengan segala cara hanya karena Iblis di pangkalan tidak diizinkan menyerang kami. Siapa yang memberi kalian keberanian dan keberanian seperti itu? Sombong, teruslah sombong. Iblis batu itu tersenyum jahat dan menatap ke arah Vasli dan yang lainnya. Ia telah menunggu kesempatan ini sejak lama. Melihat Iblis-Iblis lain tidak lagi berada di area tersebut, ia segera mengepung mereka untuk membalas dendam. Melihat para Iblis kuat mengelilingi mereka, Vasli dan para Iblis lainnya mulai menyerang. Wajah menjadi hijau. Ini adalah bencana yang tidak patut, dan itu semua karena si breng sekaldri. Mereka baru saja terjebak dalam baku tembak. Tapi sekarang, Iblis-Iblis ini memperlakukan mereka sebagai duri di sisi mereka. Tunggu, setan batu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jika kamu ingin balas dendam, kamu harus mencari si breng sekaldri itu. Dialah pelaku sebenarnya. Vasli segera berkata. Menarik. Bukankah kamu bosnya? Bagaimana kamu bisa begitu tidak setia? Di saat kritis seperti ini, kamu mendorong adikmu untuk disalahkan. Siapa yang akan mendengarkanmu di masa depan? Iblis batu itu tersenyum jahat. Setia. Apakah kamu masih iblis? Lagi pula, adik kecil ini tidak berguna. Dia hanya tahu bagaimana menimbulkan masalah sepanjang hari. Saya tidak sabar menunggu dia mati. Vasli mencibir, sama sekali tidak merasa malu. Bagus, sangat bagus. Aku suka penampilanmu yang tidak tahu malu. Maka kamu harus membunuh adikmu sendiri dan menawarkan kepalanya kepadaku. Dengan begitu, aku bisa memaafkanmu kali ini. Mata iblis batu itu menunjukkan tatapan berbahaya. Itu menggunakan trik untuk menabur perselisihan. Jika orang ini benar-benar membunuh adiknya, itu akan menyebabkan perselisihan internal di antara tim. Ini akan menjadi keuntungan besar, karena dapat melemahkan kekuatan iblis-iblis tersebut. Jika orang ini berbohong dan ingin menyerang mereka secara diam-diam, maka ia akan segera mengetahuinya. Jangan khawatir, aku akan membunuh Aldri ini dan membiarkannya mati secara berirama. Sejujurnya, inilah yang diinginkan Vasli. Dia tidak sabar untuk membunuh bajingan ini. Jika bukan karena bajingan ini, mereka akan tetap hidup nyaman di neraka Icarus. Dia tidak akan dilemparkan ke dalam reruntuhan Vingot seperti sekarang, dengan peluang bertahan hidup yang kecil. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua telah membentuk permusuhan besar antara hidup dan mati, jenis yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Kenapa repot-repot? Vasli, kita semua adalah iblis yang berasal dari tempat yang sama. Mengapa bertarung sampai mati di sini? Mengapa tidak mengubah permusuhan menjadi persahabatan? Siaping menyarankan. Ubah adikmu. Vasli meraung marah, aku ingin menyelesaikan masalah denganmu sebelumnya, tapi kamu bajingan tidak mau. Sekarang, kamu memohon belas kasihan. Apakah ada hal yang baik di dunia ini? Sejujurnya, kamu pasti akan mati hari ini. Anda tidak akan bisa melewati hari kedua. Iya, Algri, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan mengubah nama keluargaku menjadi nama keluargamu. Tahukah kamu sudah berapa lama aku bertahan? Hari ini, saya akhirnya bisa menjaga ketenangan saya. Anda pasti akan mati. Demon Overlord lainnya sedang bergolak dengan niat membunuh. Dapat dikatakan bahwa niat membunuh yang mereka tahan selama beberapa hari terakhir akhirnya meletus hari ini. Mereka telah bertahan begitu lama, demi membunuh Siaping hari ini. Gemuruh Gelombang Banyak domain penciptaan menyelimuti sekeliling dan sepertinya menutup segala arah. Mereka memblokir semua jalan mundur Siaping, tidak memberinya tempat untuk melarikan diri sama sekali. Huh, balas dendam melahirkan balas dendam. Tahukah kamu kalau musuh terbesar di reruntuhan Vingot? Bukan aku, tapi monster yang tinggal di tempat ini. Siaping menghela nafas, memperlihatkan ekspresi kasihan. Monsterlah adikmu. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu aku akan membunuh monster itu. Kamu hanyalah monster dari reruntuhan Vingot, lalu kenapa? Apa menurutmu aku akan takut? Fasley tersenyum jahat. Tubuhnya sepertinya mengeluarkan gas beracun yang mengerikan yang menyelimuti sekeliling, menembus setiap sudut kehampaan. Setiap gumpalan gas beracun dapat menghancurkan saraf musuh. Ketika golem batu dan iblis lainnya melihat ini, ekspresi mereka berubah menjadi serius. Tampaknya kekuatan iblis kuno dari alam infernal tengah ini tidaklah sederhana. Ini tidak akan mudah untuk ditangani. Wuz. Pada saat ini, sebelum Fasley sempat bergerak, riak muncul di kehampaan. Kemudian, lebih dari sepuluh roh jahat dengan tubuh terdistorsi merangkak keluar dari kehampaan. Begitu mereka muncul, lingkungan sekitar ratusan ribu kilometer tampak sepenuhnya dibekukan oleh aura dingin. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam neraka es, dan bahkan jiwa mereka pun menggigil. Setiap roh jahat tingginya lebih dari selusin meter, dan mereka tampak ganas. Dong. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, roh-roh jahat tersebut langsung menerkam tubuh Fasley. Seperti anjing ganas, mereka dengan ganasnya mencabik-cabik tubuh Fasley, mengeluarkan suara retakan. Ah. Dalam sekejap, Fasley menjerit nyaring. Bagaimana dia bisa mengira roh jahat akan muncul saat ini? Terlebih lagi, mereka sangat diam sehingga bahkan domain penciptaan pun tidak dapat mendeteksinya. Meskipun dia adalah iblis beracun dan tubuhnya sangat beracun, dan iblis biasa tidak berani mendekatinya, bagi roh-roh jahat ini, racun-beracun itu tidak ada gunanya. Apapun yang mereka robek, mereka juga merobek jiwa Fasley. Apa yang terjadi? Mengapa roh jahat tiba-tiba muncul di kuil ini? Bukan begitu. Apakah tidak ada setan atau roh jahat di dekat sini? Dari manakah sebenarnya roh-roh jahat ini berasal? Ini bukan waktunya membicarakan hal ini. Roh-roh jahat ini hampir mustahil untuk dibunuh. Ayo lari! Wajah iblis batu dan selusin iblis berpengalaman lainnya berubah. Meskipun mereka telah memasuki reruntuhan dewa iblis beberapa kali, mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Bertemu dengan roh jahat setelah masuk sungguh sial. Mereka tidak berani melawan sama sekali, dan langsung ingin lari. Tidak, tidak, tidak. Selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku. Fasley berteriak lagi dan lagi. Dia menderita rasa sakit yang tak terbayangkan dalam hidupnya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan puncak imemorial ancient-nya sama sekali. Sepertinya kekuatan biasa tidak berguna melawan roh jahat. Namun, teriakan seperti itu membuat takut iblis lain dan membuat mereka mundur. Bahkan Raja Iblis Neraka Icarus, yang berada di sisi yang sama dengannya, dengan cepat melarikan diri. Dengan beberapa suara retakan, hanya dalam waktu singkat, jiwa Fasley dicabik-cabik oleh roh-roh jahat ini dan dimakan mentah-mentah, tanpa meninggalkan apapun. Iblis terkuat di Neraka Icarus dibunuh oleh roh jahat segera setelah dia memasuki Neraka Dewa Iblis. Inilah kekuatan nasib buruk. Alis Siaping melonjak, dan dia langsung menghela nafas takjub. Dia bisa merasakan bahwa tubuh Fasley dikelilingi oleh kemalangan, dan dia menghadapi pertanda kematian. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan kemalangan akan begitu menakutkan, sampai-sampai mencapai efek hanya dengan sedikit usaha untuk mengatasi seribu kati, dengan mudah melenyapkan Iblis Puncak Kuno. Faktanya, jika bukan karena Fasley dirundung nasib buruk, roh-roh jahat ini akan menanganinya terlebih dahulu. Menarik. Siaping berkedip, ia menyadari bahwa kekuatan kemalangan tidak sebatas itu saja. Faktanya, dia sendirilah yang menjadi sumber kemalangan, jadi dia seharusnya menjadi eksistensi yang paling berbahaya. Masalahnya adalah, selama seseorang mempunyai niat jahat atau emosi negatif lainnya terhadapnya, kekuatan kesialan akan mengikuti garis karma dan ditransfer ke musuh-musuhnya. Ini setara dengan musuh-musuh yang membantunya berbagi sebagian besar kekuatan kemalangan. Dengan cara ini, dia menjadi bentuk kehidupan dengan aura kemalangan yang paling tipis, sehingga bahaya pertama-tama akan menemukan bentuk kehidupan tersebut diselimuti kemalangan, dan kemudian melepaskannya. Saat ini, dia seperti orang yang tidak terlihat. Musuh manapun akan memperlakukannya seperti udara, dan semua bencana akan membiarkannya pergi, atau bahkan secara khusus menghindarinya. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang paling beruntung. Namun ketika semua musuhnya sudah mati, aura kemalangan akan kembali padanya, dan dia akan menjadi sumber kemalangan terbesar lagi, dan seterusnya. Bencana berbentuk manusia, ini memang bencana yang berbentuk manusia. Siaping akhirnya mengerti betapa menakutkannya avatar gaya miliknya ini. Itu memang bencana alam yang berbentuk manusia, dan akan membawa bencana kemanapun ia pergi. Dan semakin banyak musuh yang memusuhi dia, semakin besar pula bencana yang akan terjadi. Namun semakin besar bencananya, semakin cepat hosti bencananya berkembang, dan pada saat yang sama, semakin besar pula bencana yang terjadi. Hampir tidak ada batasan untuk itu. Ya Tuhan, Fasley tewas dalam satu pertemuan. Lelucon macam apa ini? Salah satu iblis primordial gemetar ketakutan saat melihat ini. Meskipun dia sudah waspada, dia masih meremehkan kengerian reruntuhan dewa iblis. Mereka baru saja memasuki reruntuhan dewa iblis, dan mereka belum pergi jauh. Fasley, iblis primordial yang pernah menjadi yang terkuat di neraka Icarus, telah digigit sampai mati oleh roh-roh jahat tersebut dalam sekejap, tanpa mampu melawan. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat membayangkan hal ini. Lari, lari cepat. Kami bukan tandingan roh-roh jahat ini. Sial, bukankah mereka bilang tidak akan ada roh jahat atau setan di tempat ini? Apa yang sedang terjadi? Biasanya tidak akan ada, tapi kalau kita kurang beruntung, apapun bisa terjadi. Kadang-kadang, kita akan menjumpai roh jahat dan setan di pintu masuk. Kami hanya bisa menyalahkan nasib buruk kami. Sial, kok bisa jadi begini? Itu tidak mungkin terjadi cepat atau lambat, tapi itu pasti terjadi ketika semua iblis kuno telah tiada. Mungkinkah surga pun ingin menghancurkan kita? Banyak setan panik, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan iblis veteran pun ketakutan. Bagaimana mereka bisa membayangkan hal seperti ini akan terjadi begitu tiba-tiba? Adapun soal membunuh siaping, mereka sudah lama melupakannya. Sekarang penting untuk melarikan diri. Balas dendam dan yang lainnya, mereka bisa memikirkannya nanti. Jika mereka mati di tangan roh-roh jahat ini, maka tidak perlu mengatakan apapun. Wuss. Dalam sekejap mata, iblis-iblis ini dengan putus asa melarikan diri ke segala arah. Mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan siaping. Namun, tidak ada pergerakan sama sekali, karena kecepatan roh jahat tersebut terlalu cepat. Teleportasi tidak cukup untuk menggambarkan kecepatan mereka. Mereka tidak terlihat, tidak berwarna, dan tidak memiliki jejak. Asteris menabrak. Dalam sekejap, hantu-hantu itu menyebar dan menerkam iblis-iblis yang berbeda. Mereka seperti anjing neraka, memamerkan tarinya dan menggigit iblis-iblis ini. Dengan beberapa suara berderak, jiwa para iblis ini dengan mudah digigit berkeping-keping seperti coklat. Roh-roh jahat sialan, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Iblis kuno ini meraum dengan marah. Mereka menjalankan hukum penciptaan di dalam tubuh mereka, menghasilkan kekuatan neraka yang mengerikan yang mengubah kehampaan. Seolah-olah ribuan gunung berapi meletus pada saat bersamaan. Asteris ledakan. Energi kekerasan mengubah kehampaan dan meledak begitu saja, mencoba mengusir roh-roh jahat ini dari tubuhnya. Dengan ledakan, roh-roh jahat ini sepertinya tidak mampu menahan kekuatan tersebut dan segera hancur berkeping-keping. Sukses! Beberapa setan berteriak kaget. Sukseslah! Cepat lari! Roh-roh jahat ini tidak dapat dibunuh. Tubuh mereka tidak terlihat dan tidak berwarna, dan mereka dapat berhamburan sesuka hati. Sekalipun tubuh mereka berhamburan, roh mereka tidak. Kecuali jika itu adalah kekuatan khusus, kamu tidak dapat melukai mereka sama sekali. Beberapa iblis veteran dengan jelas mengetahui betapa menakutkannya roh-roh jahat ini. Mereka telah berurusan dengan roh-roh jahat ini beberapa kali, jadi mereka secara alami tahu betapa menakutkannya roh-roh jahat di peninggalan dewa iblis ini. Asteris menabrak. Benar saja, seperti yang dikatakan oleh iblis jahat berpengalaman, tubuh para urait yang telah hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini sebenarnya berkumpul kembali di detik berikutnya, tanpa cedera. Bagaimana ini bisa terjadi? Iblis kuno itu terkejut dan takut. Baru saja, mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menampilkan domain penciptaan. Bahkan iblis kuno dengan level yang sama tidak dapat menahannya dan akan terluka parah. Namun, kekuatan ini tidak berguna melawan roh-roh jahat ini. Itu tidak bisa membunuh mereka sama sekali. Apakah ini roh jahat dari peninggalan dewa iblis? Mereka hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan, dan tampaknya mereka bahkan lebih menakutkan daripada monster hampa. Asteris renyah. Tetapi hanya karena mereka terkejut, momen kecerobohan membuat lebih dari sepuluh roh jahat menerkam dan menggigit mereka dengan ganas. Segera, tujuh atau delapan iblis kuno digigit sampai mati, dan semua kekuatan jiwa mereka terkoyak. Iblis kuno ini mengeluarkan jeritan melengking seperti babi yang disembeli, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat mereka digigit sampai mati oleh roh jahat. Rasa sakitnya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saya bilang, kita tidak bisa melawan mereka. Roh-roh jahat ini tidak dapat dibunuh. Cepat lari. Begitu kita meninggalkan tempat ini, roh-roh jahat ini tidak akan mampu mengejar kita. Cepat, cepat pergi. Iblis batu dan iblis lainnya ketakutan. Mereka segera ingin menggunakan sihirnya untuk melarikan diri. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk melawan roh-roh jahat tersebut. Asteris ledakan. Namun pada saat ini, domain ruang dan waktu yang besar dan menakutkan hancur. Itu seperti proyeksi sebuah dunia, dan seketika, ruang dalam radius puluhan juta kilometer membeku. Seketika, setan-setan ini sepertinya telah jatuh ke dalam rawa. Ruang waktu di sekitarnya membeku, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Siapa itu? Siapa yang begitu tidak bermoral hingga menghentikan kita? Tidakkah mereka tahu kalau ada roh jahat yang mengejar mereka? Apakah mereka ingin mati bersama kita? Setan batu itu terkejut dan marah. Dia meraung, tidak mampu menahan amarahnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk melarikan diri. Jika roh-roh jahat ini mengejar mereka, tamatlah mereka. Tetapi pada saat ini, sebenarnya ada iblis yang menghalangi mereka dan menampilkan domain ruang waktu untuk menghentikan mereka melarikan diri. Bukankah ini mendekati kematian? Kenapa kamu terburu-buru? Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Saya berdiri di sini, jadi mengapa Anda tidak menyerang saya? Orang yang berbicara adalah Xia Ping. Pada saat genting ini, dia mengambil tindakan. Seketika, dia menampilkan domain ruang waktu dan menghentikan semua iblis. Dia tidak akan membiarkan para iblis kuno yang mencoba membunuhnya melarikan diri dengan mudah. Dia harus menguburkannya di sini hari ini. 2579 Aldri, apakah kamu sudah gila? Mengapa kamu membuat masalah di sini? Bahkan jika kamu ingin mati, jangan menyeret kami bersamamu. Iblis kuno dari neraka Carlo terkejut sekaligus marah. Tidak pernah terpikir bahwa bajingan yang dianggapnya sudah mati akan menimbulkan masalah pada saat kritis ini. Melihat bajingan itu, jelas dia ingin menyeret mereka ke bawah bersamanya. Segera, para iblis kuno terkejut dan marah. Mereka ingin membunuh bajingan itu dan mencabik-cabiknya. Saya khawatir saya tidak bisa. Kalian semua ingin aku mati, jadi bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup? Apapun yang terjadi, mari kita mati di sini bersama. Bukankah kamu sudah lama ingin membunuhku? Ini adalah peluang besar. Siapin tenang dan tenang. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, tidak bergerak sama sekali. Domain ruang waktu miliknya yang kuat membekukan seluruh ruang dan waktu di sekitarnya. Kekuatannya luar biasa. Saat ini, dia seperti gaya, tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Dia juga bisa menantang mereka yang levelnya lebih tinggi. Meskipun dia mungkin tidak bisa membunuh iblis era kuno, tetap saja mudah baginya untuk menghentikan mereka dalam waktu singkat. Apa? Ketika iblis mendengar ini, mereka hampir mati karena marah. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada iblis rendahan di dunia ini? Dia tidak ingin hidup, tapi dia ingin kita mati juga. Hancurkan domain ruang waktu ini, hancurkan, bunuh iblis rendahan ini dan robeklah dia hingga berkeping-keping. Dia ingin menyeret kita bersamanya. Bermimpilah, teriak iblis batu. Ia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika ia mengetahui hal ini akan terjadi, ia akan membunuh iblis keji ini dan mencabik-cabiknya. Maka hal itu tidak akan dihentikan oleh orang gila ini pada saat kritis. Awalnya, jika mereka melarikan diri, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari roh jahat. Tapi sekarang setelah dihentikan, mereka kehilangan sebagian besar peluangnya. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Ia ingin mencabik-cabik bajingan ini. Dong dong dong. Iblis kuno tidak berkata apa-apa dan mencoba menggunakan domain penciptaan. Sejumlah besar kekuatan asli neraka keluar dari tubuh mereka dan membombardir domain ruang waktu di sekitar mereka. Namun, itu tidak ada gunanya. Kekuatan mereka tidak mampu mengguncang domain ruang waktu ini dalam waktu singkat. Seolah-olah mereka telah membombardir penghalang dunia. Kekuatan gaya jauh melampaui iblis-iblis ini. Sial, ini tidak akan berhasil. Saya tidak bisa menembus domain ruang waktu ini sama sekali. Setan macam apa bajingan ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Setan kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak tak percaya. Dengan begitu banyak iblis kuno yang menyerang pada saat yang sama, bahkan domain ciptaan iblis kuno dengan level yang sama dapat dengan mudah terkoyak. Namun, mereka sebenarnya tidak dapat menghancurkan domain ruang waktu iblis kuno ini. Sulit bagi mereka untuk percaya. Kamu bukan Aldri. Anda pastinya bukan Aldri. Domain ruang waktu Aldri yang asli tidak akan sekuat ini. Dari mana asalmu? Setan apa kamu ini? Teriak iblis-iblis kuno dari neraka Karlot. Ia telah melawan Aldri berkali-kali, dan sangat akrab dengan kekuatan Aldri yang sebenarnya. Kekuatan ini benar-benar berbeda dari inti neraka. Itu memancarkan aura yang tak terduga, seolah-olah itu adalah seluruh dunia. Tidak ada apapun yang tidak dapat ditampungnya, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki Aldri. Kamu sungguh pintar. Saya bukan Aldri. Aku sudah lama membunuh Aldri yang asli. Namaku. Baiklah, kamu bisa memanggilku Fengdu. Xia Ping tidak merasa aneh bahwa iblis kuno dapat menemukannya. Lagipula, mustahil menyembunyikan kekuatannya. Satu-satunya alasan dia mampu melakukannya adalah karena dia hanya menyerang dalam waktu singkat. Tapi dalam pertarungan langsung seperti ini, iblis kuno manapun akan tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Bagaimanapun juga, penampilan dan aura iblis bisa ditiru, tapi esensi kekuatan mereka tidak bisa ditiru. Bagaimanapun, iblis kuno ini akan mati di sini, jadi dia tidak keberatan mengungkapkan identitasnya. Sial, bajingan ini adalah Fengdu. Iblis kuno dari neraka Carlot terkejut sekaligus marah. Mereka merasa seolah-olah sebuah konspirasi besar sedang terjadi di neraka Carlot, dan berencana untuk menghancurkan fondasi mereka. Namun golem batu dan iblis kuno lainnya tidak merasakan apapun. Bagi mereka, identitas pihak lain tidak penting. Tidak masalah apakah itu Aldri atau demon kuno lainnya. Mereka tidak mengenalnya. Mereka hanya ingin keluar dari tempat terkutuk ini. Namun, iblis kuno yang tidak tahu malu ini ingin menyeret mereka ke bawah bersamanya. Memikirkan hal itu saja menyebabkan kebencian mereka terhadap Xiaoping semakin dalam. Mereka tidak menginginkan apapun selain membunuhnya. Tapi sekali lagi, mereka jatuh ke dalam perangkap Xiaoping. Suara mendesing gelombang-gelombang. Kekuatan kemalangan yang sangat besar dan tak terlihat terpancar dari tubuh Xiaoping dan dengan cepat menyelimuti tubuh iblis-iblis ini, meningkatkan aura kemalangan di tubuh mereka dan penampakan kematian mereka. Wuss! Tepat pada saat ini, kekosongan terdistorsi, dan sebuah lubang hitam muncul. Di kejauhan, 20 hingga 30 roh jahat muncul. Mereka sepertinya terseret oleh kekuatan kemalangan dan jatuh ke tempat ini. Kita sudah selesai. Kita sudah selesai sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, wajah golem batu dan iblis lainnya berubah menjadi hijau, sepenuhnya hijau. Selusin atau lebih hantu jahat saja sudah cukup untuk menimbulkan banyak korban jiwa pada mereka. Tapi sekarang jumlahnya ada 20 atau 30. Ditambah dengan yang sebelumnya, sekarang ada lebih dari 40. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Bahkan jika iblis kuno muncul di sini, itu bukan pertanda baik bagi mereka. Aku akan membunuhmu, Fengdu. Golem batu meraung. Bahkan jika ia mati hari ini, ia akan menyeretvin Fengdu bersamanya ke kedalaman mata air kuning sembilan kata-kata. Bang! Sayangnya, sebelum ia bisa berbuat apapun, hantu jahat itu merasakan kekuatan malapetaka yang sangat besar pada golem batu. Seolah-olah mereka ditarik oleh takdir. Bagaimanapun, golem batu memiliki kebencian yang paling dalam terhadap siaping, dan itu menarik kekuatan kemalangan yang paling besar. Bagi hantu-hantu jahat ini, itu seperti kunang-kunang di kegelapan, sangat mencolok mata. Ledakan gelombang. Dalam sekejap, puluhan hantu jahat menerkam rok golem seperti anjing lapar yang sedang berburu makanan. Mereka menerkam tubuh besar rok golem dan segera mencabik-cabiknya. Ah! Golem batu menjerit kesakitan. Ia tidak bisa menggunakan kekuatan iblisnya yang kuat sama sekali. Jiwanya seakan dibekukan oleh kekuatan hantu jahat tersebut, dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Kaca! Kaca! Jiwanya langsung dimakan oleh hantu-hantu jahat ini, tanpa meninggalkan apapun. Rok golem yang sangat kuat ini mati begitu saja. Ini? Ini! Setan kuno. Rambut berdiri ketika mereka melihat pemandangan ini. Seluruh tubuh mereka gemetar. Golem batu ini adalah iblis kuno yang sangat menakutkan. Ia telah memasuki reruntuhan dewa iblis sebanyak tujuh atau delapan kali. Namun kini, ia dibunuh oleh puluhan hantu jahat dan dipotong-potong di tempat.